Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Rizky Ananda di channel Jalan Keluar, channel yang memberikan tips dan tutorial untuk kalian semua. Sebelumnya, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Jadi, di video kali ini, saya mau bagikan tutorial cara membuat fake GPS di HP Android. Kalau untuk HP iPhone, aplikasinya berbeda. Kali ini, saya hanya bagikan cara yang Android saja. Bagi yang belum tahu apa itu fake GPS, fake GPS merupakan suatu aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk memanipulasi lokasi. Jadi, misalkan kalian berada di lokasi A dan menggunakan fake GPS ini, maka kalian akan terdeteksi di lokasi B. Baik, langsung saja kita lakukan caranya. Pertama-tama, kalian harus membuka aplikasi Playstore terlebih dahulu agar kalian bisa mendownload aplikasi fake GPS. Kalian tekan pencarian, lalu kalian ketik fake GPS, lalu enter. Setelah muncul, kalian menekan aplikasi fake GPS location yang logonya berwarna kuning, lalu kalian tekan install. Mari kita tunggu sebentar. Tidak sampai 10 detik, aplikasi pun sudah selesai diinstall. Setelah di-download dari Playstore, langsung saja kita buka aplikasinya. Pertama kali tampil, aplikasinya meminta untuk mengaktifkan opsi pengembang. Kita bisa tekan Open Setting. Oke, di bagian atas kalian bisa mengaktifkan opsi pengembang. Setelah diaktifkan, kalian bisa menggeser ke bawah hingga menemukan tulisan pilih aplikasi lokasi palsu. Jika sudah ditemukan, kalian bisa tekan, lalu kalian pilih fake GPS, lalu kalian kembali. Nah, disinilah kalian bisa membuat lokasi di mana yang kalian mau. Mau negara manapun, kota manapun, kalian bisa meletaknya di mana sesuka hati kalian. Sebagai contoh, saya mau meletak lokasi saya di negara Arab Saudi. Saya tidak tahu Arab Saudi kotanya yang mana saja, jadi saya buat yang ini saja. Jika sudah, kalian bisa tekan yang ada di pojok kanan bawah. Secara, akan otomatis keluar dari aplikasi tadi. Tandanya, itu sudah selesai. Kita bisa cek lokasi kita sekarang melalui Google Maps. Saya mau coba tekan lokasi saya saat ini. Nah, lihatlah. Sekarang saya sudah berpindah tempat secara langsung. Keren bukan? Jadi, sekarang kalian sudah bisa membagikan lokasi kalian saat ini ke orang lain. Bisa menggunakan WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lainnya. Baik, itu saja video singkat dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa kembali.